Welcome back again di channel LogiZone Jadi di video kali ini gue pengen bener-bener ngelanjutin main misi ya Dimana kemarin gue pengen ngelanjutin main misi Cuman kegoda dengan game dari River X ya Jadi ada misi di River X Gue tertarik dengan perang di lautnya gitu Jadi sekarang kita bener-bener fokus Nelanjutin main misinya lagi disini Let's go Disini gue mau ke rumahnya si Longhouse dulu ya Bukan ke rumah sih tapi pengen ke Longhouse dulu Pengen ke Longhouse Untuk bertemu dengan si Ranvinya Karena dia yang menyuruh kita untuk Eh bentar-bentar Ada apa nih? Kalau gue hidupin lonceng jadi apa? Oh gue nambahin halbar gue Jadi 50,0 ya Oke bayar 50 Nice Gue coba aja ya Semayang cuy Ini kayak mana efeknya? Oke Terus Tuh si dia apa nih? Lumayan Naikin halbar baru tau gue Oh kita Nondang pesta orang makan cuy Oh nice Jadi seluruh Krep Kita diajak Kita diajak makan ya Di Longhouse kita Menarik Langsung naik halbar darah gue harusnya Nggak kelihatan tapi Oh iya tuh ya Nggak kelihatan sih Naiknya seberapa Cuman gue mau yakin itu naik lah Let's go Kita langsung ke tempatnya si Ranvinya aja Ada-ada aja ya baru tau gue Good to see you Oke Ini gue mau kasih tau nih Bahwa sini kita sudah berhasil Membantu Grandbridge dan lain sebagainya gitu Word of our growing settlement has reached outside ears So have a look around You may see a few new faces We are allied with the Danes of Grandbridge Shire They are Jarlskona, Soma has pledged an oath Well done Eivor These early victories will pay off well They will In more than one way One of Soma's finest fighters Spirna has pledged her blade to us She's a powerful fighter And a charming spirit I think she'll fit in nicely Glad to have her Good work Oke berarti Grandbridge Down ya Sudah berhasil kita taklukkan Dari tangan-tangan para Saxon-Saxon ya Eivor A word of note Someone has set up shop outside A trader I believe When you can ask him his business here He seems to represent the larger guild The child's eyes Or the eyeless children Eyeless children No That cannot be right Ask him yourself Easy peasy Dan disini gue juga dapet supply ya Nice Jadi disini si Ranvi Minta tolong ke gue Untuk temui Ada shop di bawah Dari Mersen lah Dari orang-orang Dari datang Untuk datang ke sini Bukan datang ke sini sih Tapi udah datang ke sini Untuk diajak bisnis bersama Katanya Oke menarik Gue akan coba datang ke lokasi biru dulu Gue duduk di kursinya Sigurd ini ya Skip aja lah Gue pikir bahkan dapet buff tambahan gitu Ternyata gak ada apa-apa ya Oke deh Jadi disini gue suruh nemui Mersen Atau pedagang Yang ada di wilayah Raven Clan ini Katanya dia tuh Bisa dapet kerja sama bisnis Jadi disini kita pengen kerja sama Dengan beliau ya Oke let's go Mana nih Oh disini Oh ini tenda ini baru nih Gue tau banget soalnya Oh iya ini baru-baru nih Baru banget ini Gak ada ini tadinya Oke kita jok ngobrol dulu dengan dia Oke good day Ah kan bener Oke Oh itu ada bocil juga ya Oh ini kawannya Bukan anaknya sorry A hero of the people And the richest merchant twist of the Indus You look upon Reda He means You He does Eivor Wolfkist It is a pleasure to meet you at last Oke kita tanya aja Bagaimana dia bisa tau sang kita ya Oke Tengil juga ini bocil ya Jadi dia ini bawa-bawa barang dari Dari Egypt ya Dari Mesir England Dijual sama dia Oh narik Wow Oke oke Harusnya barang orang yang bagus-bagus ya Itu ada kampak Oke Ada kampak Ada perisai Udah itu ada tato juga Ini tato Dan dia kalau mau jual belia dengan dia Harus menggunakan opal ya Dia gak mau pake silver coin Dia gak mau Dia maunya pake batu yang opal Warna-warna Tunjukin dia tadi Oke Disini Ini ada perisai Ini ada kampak Kampaknya kayaknya bagus ya Dia udah bentuknya Ijo-ijo stabilo Kayak gini Gue beli aja deh Menurut gue ini opi sih kayaknya ya Kayaknya opi sih Ini ada api-apinya gitu loh Kalau perisainya kayaknya Nanti aja ya Gue kurang soalnya opal gue Soalnya ini tingkat akhir kayaknya Kayaknya gue beli aja deh Kayaknya tingkat akhir nih kayaknya Kayaknya bagus deh Ini kayaknya Harusnya sih ini bagus Gue masih penasaran Ini salah beli gak gue Cepat beli aja deh Kayaknya gue beli ya Ini gak cukup Gak cukup Oke langsung Oke Oke. Oke kita bisa belanja di mana aja asal ada logo kayak punya diet ya tanda 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 plus Oke di sini gua pakai dulu itemnya kampaknya ya gua nggak pakai pisau lagi coba pakai ini dulu saat saat Oke 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 rusuh gini gue baru dikasih kampak lo rusuh anjir Oke bentar 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 Aduh udah sorry sorry kok kesana terus siaranya Hai kini kerennya kampaknya ada api-apinya gitu cuy Oke bentar 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 Hai gua upgrade dulu kayaknya keren sih ini kayaknya ini soalnya kampak pertama gua yang warnanya bijak-bijak stabilo gua kasih runnya dulu bentar gua kasih buff lagi biar makin yahut ya dari segi damage dan lain sebagainya gitu Oh bentar gua cari yang mana yang yang mantep ya Oh ini kayaknya oke nanti jadi yang mana ya Hai meningkatin attack gitu yang mantap yang mana gitu nih biru Oke meningkatin attack 2,4 terus yang mana lagi nggak lagi ya Oke deh ini ya Oke ini aja deh yang satu kompilis Iya gue nggak punya rune-nya ternyata ya Oke deh begitu ini aja aja dua dulu udah cukup terus disini gua pengen upgrade-upgrade dulu nice mentok ya gua nggak punya lagi batu itunya Oke deh sementara ini dulu udah yahut banget pasti karena ini adalah equipment yang senjata ya yang hijau stabilo yang gua milikin Oke emang nggak punya rune-nya gua emang beda ya rune-nya tidak tampaknya Hai gedeh langsung aja disini kita let's go let's go untuk berpetualang lagi ya ngerusuh ngerusuh dan ngebar-bar ngebar-bar lagi Oke disini gua pengen keranvi lagi menuju keranvi ya untuk aduh bocil-bocil nih ngobrol seru banget kayaknya gue disini pengen ketemu ranvi lagi untuk ngambil sebuah misi ya di mana misi di sini bentar-bentar ibu itu ganggu terus tuh manggilin gua mulu kayaknya urgent banget ya tapi gua ketemu ranvi dulu bentar kita disini mau ngambil main misi lagi untuk memperluas wilayah kita ya karena kita pengen menguasai Inggris nih Oke Xiaomi the Alliance map oke Grand Bridge yang atas sudah tak klub sekarang sisa yang ini ya ini ini aja deh I should like to check it soon he traveled to a town called Repton to meet Uba and Eva Ragnarsson as I heard they are on the verge of exiling the current King of Marcia with the hope of installing a king Oke Oke ya kita pilih ini aja ya karena kalau kita memilih ngebantu yang atas kita katanya bakal ketemu dengan anaknya Ragnar jadi Ragnar Rockberg ini cukup terkenal di game ini karena memang mereka itu yang menaklukkan Inggris gitu bisa dibilang ya dari utara katanya Oke Oke kita akan coba kesana bertemu dengan anaknya Ragnar jadi ceritanya udah anak-anaknya Ragnar ya bukan Ragnar nya lagi karena Ragnar udah meninggal disini jadi kita akan membantu anak-anaknya Ragnar untuk menyelesaikan problem-problem mereka gitu ya oke cukup jauh ternyata jalannya nice banget eh gua nggak bisa fast travel berarti gua memang harus jalan ya jalan tercepat mungkin menggunakan perahu kalau mau cepet ini ibu ini apa sih punya masalah apa sih ibu ini kenapa sih bu coba coba ngobrol dulu sini Oh wajar dia gelisah dia abis kerampokan atau dimaling ya atau dicopet gitu oke ini prank sexy oh dia ngirim pesan ya Guthun Guthun katanya untuk segera kembali kata pesannya oke nanti bilang kalau ceritain aja deh oke kita akan menyelesaikan masalah ini kita kita bakal main misi ini dulu ya karena ini kurang ajar cuy masyarakat kita atau warga kita ternyata dirampok lagi jalan dia mengambil empat barel dan juga semua koin dimiliki ibu ini diambil semua dengan sakson dan sakson tuh ngirim pesan katanya Guthun itu segera suruh pulang Guthun itu kalau dalam bahasa mereka apa gitu lupa gue tadi oke dan ini kurang ajar gua mau kedatengin yang ada tanda-tandanya dulu ya untuk ngobrol-ngobrol mencari informasi ya kesini ya oke bener salahnya disini dengan pembuat roti ya kita juga ngobrol dulu coba oh namanya Tarben yang dicari dia Garben ya oke deh oh sama Tarben dan Guthun itu sama yang artinya Batorbon oke oh orang ini tadinya brutal ya tadinya ya oke oke jadi yang dimaksud suruh pulang itu ya orang ini terlihat ya Tarben ya Tarben atau Garben ke satu orang lain oke oke tapi dia sudah tobat dia dia udah gak hidup brutal lagi oke dia udah bersumpah gak mau bunuh manusia lagi dia oke i brought all this upon it is done to me to fix it Tarben i threatening you they threaten my clan iya nih keren kita lagi diganggu nih sama temen-temen lu kayaknya ayo lah kasih tau siapa orang-orang itu oke thank you Tarben sudah mau reject kerjasama jadi kata dia kalau emang masih mau ngelanjutin tentang informasi ini temuin si di luar kata dia oke kita bahkan temuin si Tarben di luar ya jadi Tarben dengan Garben itu satu orang ternyata ya gua pikir beda gitu ternyata satu oke deh langsung aja disini kita samperin dia oke lu naik kuda gua juga punya kuda cuy santai santai tapi bawanya kebut ya gua males nih lama-lama nih oke nice ini jauh gak ya lokasinya ya encik banget kalo ampe jauh mah jadi itu guanya si Averine untuk menjaga clannya ya karena diganggu nih clannya si Raven clan ini sama sakson-sakson nih kurang ajar mereka sampe ngerampok ya lagi lewat dirampok tadi kan kalo kata kesaksian dari ibu-ibu tadi gitu mungkin nah buruan udah ngebut deh gimana ngobrol gitu kita disini pengen ngobak kampak baru masalahnya oke sombong juga nyorang oke deh gak usah banyak ngomong gua tau lu siapa udah 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 ya kita tau anda jagoan dulunya tapi segera kebut ayo pacu kuda antum masih jauh lagi jaraknya masih 600an lanjut 600an meter nih oke ini gua deket-deket sampe ya udah mau nyampe nih ini kayaknya desanya disini ya rumahnya ya oke tapi sebelum itu ada disini ada musuhnya bisa gua bantai dulu gak nih dua orang ini gak usah lah ya kita main gercep aja karena gua pengen abis nganin side missy ini gua pengen main misi oke oh ini rumahnya ya easy peasy ini oke dia meringatin kita ya si tarban bahwasanya ini rumahnya ini dan mereka tuh katanya yang sepi tapi jangan kepremeh katanya karena mereka ini sebenernya ular gitu loh bisa jadi aja banyak intrik-intriknya gitu cuman ya apalah ya semua ini rata sama kita tenang aja yang penting jangan pernah ganggu Raven Clan gitu yang penting ya enggak telur rame sih yang mereka ya bentar gua lewat sini bisa ada bobol aja ya langsung ya oh ada cutscene oke oh dia kenal ya namanya Tekla tuh dia tau namanya tuh ini kurang hajar banget kurang hajar banget nih orang ini jadi dia ngerampok 4 barel kan udah diminum sama dia ternyata dan kata dia rasanya enak bilangin ke yang punya katanya bangke banget ya oh jadi si Wiluf ini ngerampok Tekla itu supaya si eh kawan kita ini pulang ke dia untuk membeli hutangnya oke jadinya kawan kita ini punya hutang dengan dia ya untuk membersihkan namanya tuh wah tapi si Tarben gak bisa ya karena dia bersumpah gak mau bunuh orang lagi tuh oke Aver selalu gak jadi perobosan nih oke nanti gue ceritakan setelah kasin selesai tunggu disini kita akan kembali sebelum kamu mencari kawan lain oke langsung lah oke langsung gue pikir kita bakal ngebabat orang ini gak tuh bukan ya jadi gini si siapa nama kawan kita ini pokoknya kawan kita ini lah ya dia ini punya hutang jasa dengan si Wilf ini makanya tadi dia gak bisa lepas begitu aja karena kata dia masih punya hutang lagi yang harus dibayarkan yaitu udah ngasih makan tempat tidur kekayaan wine, bir, dan sebagainya lo tapi aku aku dengar ketika kita menuju ke kam tinggalkan semuanya aku akan menemukan kebuatan yang baik dan membawa mereka kekuatan jika aku menemukan itu akan menjadi cantik banyak yang mati dan aku gak mau kamu terlibat kamu harus gak membahas kamu tidak membahas terhadap tarbenku dengan temanku aku gak bisa mempunyai kamu bersama dengan mereka sebaliknya jika itu berada sampai aku akan tempat tidur kamu harus tempat tidur tempat tidur tempat tidur tempat tidur tempat tidur oke bener ini camnya camnya gak terlalu luas camnya cukup kecil bisa lihat disini camnya gak luas luas banget oke katanya dia itu ular si wolf itu berbahaya awan cam kecil gak bisa masih harus kita ngelantakin oke deh ini langsung aja tapi gue coba untuk pakai panah-panah gue dulu ya biar panah gue berguna awas dulu nice eh gak kena anjir oke hmm mamam tuh gak mati lagi eh mati ya jatoh dia ini gak mati oke kejauhan jaraknya soalnya oke nice mati oke itu udah ada yang keluar ya mereka udah nyari ini ada apa kok pada mati gitu pajurit-pajuritnya ya bentar kita tunggu disini dulu ya kalau ini gak nyumput nih kawan gue ada dua orang di depan yang satunya ke arah sebelah kiri itu di depan sana yang satu di depan gue oke eh orang itu maju yang di belakang itu maju gue bakal bunuh dia ya gue disini pengen pakai cara stealth kill-stealth kill dulu nanti abis itu baru kita ngebarbar ya hmm nice mantap terus disini ada nyumput di rumput-rumput ini dia nih ini ada nih nah kan nice cuman dua ya ada tiga sih tadi gue liat cuman satunya gak tau nih kemana dia oke kita nyumput sini dulu ya di atas ada satu oke di belakang tuh cukup ramai lagi perhatian oh ketahuan gue mana mana yang mana oh ini astaga dia naik oke 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 kita langsung ngebarbar aja let's go mana ini bentar 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 hmm kita punya ini apa bahaya ini pang pakai crossbow soalnya oke nice oh dia bisa jatuh disungkur di atas itu di atas di atas tali gokil ini nih hmm crossbow nya ada api nya lagi wooo gua bisa ngeluarin kampak api anjir keren 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 nice 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 UTUK gua membantu kita punya ini jadi aku nggak tau untuk gimana caraict Germa yang geram ada di atas 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 hiろ PAz s ereci gulang2 noticed emg Oke, bentar, bentar, aduh Nice, nice Tidak kena lagi, anjir Tidak kena, tadi sudah kesambit dia Tidak putus pahlawan Tidak putus pahlawan Tidak, habis, habis Oh, ada lagi, ada lagi, ada lagi Kalong, kalong, kalong Oke, langsung gitu Oh, ada yang datang, ada yang datang Naik kuda lagi Tidak putus Anjir, sadis banget Mana, ini, ini Ini yang kita lawan, aduh Bentar, 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 ini orang boleh juga nih Wah, kita gangbang aja ya Nice Aduh, bentar, bentar Bentar, bentar, ini kita gangbang aja Tapi itu, kita kawan-kawannya serius Aduh, terkabar juga Betul-betul, aneh-aneh aja Perangnya, perang kosong Aduh Mamam nih, mamam nih, aduh Aduh, aduh Salah, 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 salah Sorry, sorry, belum, 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 belum Gue revive dulu ya, karena gue butuh bantuan dia sih sebenernya Oke Ini badannya ketutup dengan tameng semua sih Gak bisa ngapa-ngapain gue Aduh, aduh Mana helbar dari gue panjang banget lagi anjir Aduh, susah, 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 susah Aduh Udah nih Tebel banget anjir Perisainya, gak bisa hancur Eh, gak kena Mantem Cerat, cerat Api, api Aduh Belum sempet mengeluarkan api gue perasan Bentar, bentar, bentar Ini mati nih sama gue Tenang aja, tenang aja, tenang aja Wah, dia mengeluarkan api tuh Oh, dia ada bom Dia ada bom Dia punya bom ternyata Oke, gue mundur, gue mundur, gue mundur dulu Ini gue revive dulu aja Aduh, aduh Jatuh lagi ya Barusan gue revive, perasaan Oke, bentar, bentar, bentar Ini pasti bakal mati sama kita, tenang aja Dipukul gak bisa cuy Hmm, mamam tuh kepalanya Bentar, bentar Ketahan Tuh, kalo dia ngeluarin yang ada Yang merah-merah gak bisa ditahan ya tuh Oke, oke, oke Kalem, kalem Aduh Bentar, hellbar gue masih banyak disini Jadi kalem aja Ini gue revive dulu Gue butuh dia buat ngalihan isu ya Iya, bisa, bisa, bisa Aduh, gue dilempar tombak, anjir Bentar Nice banget tuh, pukulan langsung roboh Hmm, aduh Mana kawan gue Oh itu belum ya Belum-belum mati lagi deh ya Nice Aduh Besok lagi anjir kawan gue Bentar, 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 bentar Kalem, kalem, ini susah banget anjir ini Dia dipukul gak mempun Hmm, nice Ah Oke, nice Oke, nice Oke, kita R, kita R, kita stun lu Hmm, langsung seprapat pulang-pulangnya Wah, wow, 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 wow Gue dikojokin, coi Waduh, aduh, aduh, aduh Sakit, sakit, sakit Aduh, ada bom lagi anjir Gini lawan boss Gini banget ya Oke, oke, kalem, kalem Nyebelin banget nih orang ya Oke, berarti kalo dia ngeluarin merah-merah itu gue harus Harus, eh, ngindar ya Gak bisa, gak bisa Dikit lagi hellbarnya, bisa yuk, bisa yuk Panah gue masih ada 10, bentar Ini gue ganti, gue main 2 kampak aja ya Ya, gue main 2 senjata aja di sini lah Eh, gak kena, gak kena, kalem Perisai gak berguna cuy, soalnya Oh Eh, gak kena Aduh Cepet banget gerakan dia anjir Aduh, kena lagi Aduh Stamina gue rontok banget di sini lawan dia Kampret lah Wah, apaan nih dia? Oh, dia ngeluarin bom Oke, mental, kena gue Aduh Nyebelin banget nih bom Aduh Nyerah gue kayak gini, bangsat Oke, bentar, bentar, bentar Gak ada kelemahannya tuh Gak bisa sama anak gue Aduh Kalem, 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 kalem Masih bisa ini, masih bisa, masih bisa Oke, dia banyak banget ngelempar 4 bom ya Gue gak boleh mundur Hmm, nice banget tuh, kena tuh Aduh 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 Ya Allah Ini level gue masih kecil soal nih ya Tapi gak apa-apa Kita disini akan coba berusaha semaksimal mungkin Gue Hmm Harus dari deket berarti ya Nah tuh mamam, aduh Tahu, panah anjir Oke, oke, gue panah aja nih, gue panah aja dikit lagi hal baru dia soal Bentar, 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 bentar Panah gue sisa 4 lagi Gak bisa kita pakai panah Setelah gue melihat stok panah, aduh Ah Setelah gue melihat stok panah gue, kayaknya kita gak bisa pakai full panah sampai mati ya Panah gue sisa 2 lagi sekarang Aduh Aduh Bentar, 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 bentar Gue bunuhin orang-orangnya dulu ya Yang kroco-kroconya ini cuy Hmm, dikit lagi tuh, ayo bisa, bisa, bisa Ada satu panah lagi gue masih punya Bentar, bentar, bisa, bisa, bisa Aduh gak kena, anjir udah panah terakhir Oke, oke deh, oke deh, ini gue bunuhin dulu biar dapet hell bar darah Dapet hell bar darah, dapet panah juga ya Nice Aduh, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi Aduh, malah diantet Oke, nyebelin banget emang anjir Bentar gue masih ada panah lagi, bisa mati sama panah gue nih Kalem, 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 malah matiin sama gue Aduh, abis panah gue yang terakhir Oke, nice banget ya Walaupun dia animasinya gak ada, tapi yang penting dia mati sama kita ya Ini usah banget anjir lawannya Oke, gue confirm kill terlebih dahulu Bersambung Bersambung unter St. Chad at Tamworth I was a monk I shouhblah stay there Let St. Chad die With his axe in his hand St. Chad will be revered for avoiding the axe Oke deh mati ya Bossnya sudah mati Ini gue revive dulu temen gue Dan itu langsung kita ngambil Barang-barangnya punyanya si Wilf tadi ya Dimana lu sekarang Udah gak ada backingan lagi lu sekarang ya Sini 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 Gue jadiin lemper dulu Bentar 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 Mamam nih Gimana lagi Ini 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 Aduh gak berkenan lagi Mamam nih Nah mamam Mamam tuh ya Oh sosok jago antum Tuh hati kan Ada lagi Ada lagi Ada lagi Mana lagi Mau kita eksekusi ini Udah 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 Kita rusak Kita rusak semuanya ya Pokoknya kita rusak Ini campnya pokoknya Bentar Dimana sih itemnya Bentar gue ini gue rubah dulu ya Jadi perisai lagi Nah oke Kalau pakai perisai Kayaknya enak aja Kalau pakai perisai Aduh Nice Dimanakah item-item bisa gue ambil Disini ada item ya Ini gue ambil dulu Kita looting-looting Terlebih dahulu disini Nice Dapet karbon ingot gue Ini ada tulisan yang gak penting Terus Dimana nih Yang item-item Yang gue harus ambil ya Oh ini Ini ya Bukan Oh udah Udah selesai ternyata Oh udah selesai ternyata questnya Jadi disini questnya Gue ada tinggal suruh pulang aja ya Jadi Ini gue bersihin dulu Musuh-musuhnya Biar sekalian rata Semua ya Ntar nih gue stealth kill dulu Masih bisa disini santai Ini sakit juga Pukulan orang ini ya Temen gue ini Oke deh Ini gue udah selesai tadi Abis berburunya disana Udah kosong semua ya Kita suruh balik lagi kesini Langsung aja kita balik deh Karena udah kena musuhnya lagi Udah bersih gitu Ini gue looting dulu deh Ini pengen gue ambil ini Lumayan tuh Gak bisa ada cutscene Walah kepotong Oke deh Seneng banget dia ya Item-item dia balik Oke, jadi si teman kita udah bersih ya namanya Udah gak punya hutang lagi dengan si wolfnya ini Bener-bener udah selesai permasalahannya gitu loh Jadi si teman kita ini bisa dengan tenang Atau bisa fokus untuk nepatin janjinya gak mau ngebunuh orang lagi Nice Kita sudah membantu dia sekarang ya Oke deh, kita disini questnya disuruh mulangin teman gue ini Ke Raven Clan Oke deh, let's go Oke, ini gue udah sampai balik ke camp gue lagi Jadi konteksnya ya udah selesailah misinya ya Jadi kita sama kita tuh bener-bener tenang gitu Karena yang orang dirampok juga udah dapet kualifikasinya Udah dapet barang kembalinya Dan ditambah lagi si teman kita ini Siapa namanya lupa gue Dia juga udah gak punya hutang buli dengan siapapun gitu loh Jadi dia bisa hidup dengan tenang Untuk di side misi atau untuk di side misinya kali ini Menurut gue menarik ya Sebenernya event-event atau misi-misi side misi Dari Assassin's Creed Valhalla ini keren-keren Beneran, cuman lihat tadi Ada yang ngeboseninnya juga sih Tapi ini masih keren sih side misinya ya Kita ngebantu teman kita Ngebantu tentang masyarakat-masyarakat Di Raven Clannya sendiri Oke deh Ah, it's good to be home again That is, if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home Tarbin, in spite of all, you're welcome here And you're always nothing but the work you love Right Payment in fresh loaves of bread I can manage that But first Unscrab of your past remains Right The ledger Toss it And purge the past With pleasure I should speak with Hytham Oke deh Tonton semua Jadi sampai sehingga dulu lah Video gue kali ini tentang Assassin's Creed Valhalla Yang tadinya sih judulnya gue pengen main misi ya Gue pengen main misi utama Cuman ya Keganggu Akhirnya gue main side misi lagi kali ini Oke deh Jadi mungkin besok di episode selanjutnya Gue bisa fokus untuk main yang Main misinya ya Oke tonton semua Jadi sampai sehingga dulu video gue kali ini Tentang Assassin's Creed Valhalla Dan besok episode besok gue pastikan Kita akan langsung menuju Ketempat anaknya Ragnar ya Oke deh Dan bye bye